Halo brew, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Mulifa Channel Oke kita kembali kepada sebuah sejarah Tapi sejarah ini baru Yaitu sejarah tentang terbentuknya Kabupaten Solo Selatan Yang dulunya dia tergabung dalam Kabupaten Solo Dan kota Solo sendiri juga tergabung Dalam Kabupaten Solo Jadi Kabupaten Solo Selatan ini Dia sama Dengan Damas Raya Dan Pasaman Barat Untuk membentuk pemekaran menjadi sebuah kabupaten Bagaimana penjelasannya? Jangan lupa Sebelumnya di subscribe dulu, di like Di share jika ini bermanfaat buat kita semua Karena supaya Orang-orang milenial atau generasi-generasi berikutnya Tahu tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Solo Selatan Yaitu dimana tempatnya Kerajaan Sungai Pagu Dan Seribu Rumah Gadang Oke ini dia Terbentuknya Kabupaten Solo Selatan Solo Selatan adalah salah satu Di antara 19 kabupaten Atau kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solo Selatan sebelumnya Merupakan bagian dari Kabupaten Solo Pada masa penjajan Belanda Kabupaten Solo disebut juga dengan Afdeling Solo Kemudian setelah Indonesia Merdeka Berubah menjadi Kabupaten Solo Pada tanggal 16 Desember 1970 Resmikanlah kota Madia Solo Yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Solo Dan Sebelumnya juga merupakan Sedangkan Kabupaten Solo Selatan Resmi berdiri pada Tanggal 7 Januari 2004 Kabupaten ini lahir dari Perjuangan panjang masyarakat Solo Selatan Untuk membentuk Kabupaten sendiri Keinginan masyarakat ini Didorong oleh asrat Untuk mendapatkan pelayanan Yang lebih dekat ke pusat pemerintahan Munculnya gendak tersebut Telah diperjuangkan oleh masyarakat Sejak lama Hal ini ditandai dengan Disilanggarakannya Konferansi Timbulun Sekitar tahun 1950-an Untuk membentuk Kabupaten baru Kabupaten tersebut Direncanakan dinamakan Kabupaten Sehirir Batanghari Daerahnya meliputi Wilayah Kecamatan Lembah Gubanti Kecamatan Pantai Cermin Kecamatan Sungai Pagu Dan Kecamatan Sangir Namun perjuangan untuk Membentuk Kabupaten sendiri Pada masa itu Belum mendapatkan hasil yang diharapkan Sejalan dengan bergulirnya Era reformasi Serta lahirnya undang-undang Tentang otonomi Daerah telah memicu semangat Masyarakat di daerah Untuk berjuang lebih giat Merencanakan dan mengelola Pembangunan Serta menata Sendiri daerah mereka Kondisi ini telah mendorong Tokoh-tokoh dari Kabupaten Solo Selatan Baik yang ada di daerah Maupun yang berdomisili Di parantauan Untuk memperjuangkan Agar lebih cepat berdirinya Kabupaten Pemekaran Perjuangan itu Akhirnya membuahkan hasil Dengan berdirinya Kabupaten Solo Selatan Dengan ibu kotanya Padang Aru Kabupaten Pemekaran ini Dibentuk dengan Undang-Undang nomor 38 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Dar Mas Raya Kabupaten Solo Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solo Selatan Diresemikan pada tanggal 7 Januari 2004 Wilayahnya pada masa itu Meliputi Kecamatan Sungai Pagu Kecamatan Kota Pari Gadang di Ateh Kecamatan Sangir Kecamatan Sangir Jujuan Dan Kecamatan Sangir Batanghari Selanjutnya pada tahun 2007 Kecamatan Sangir Jujuan Dimekarkan menjadi Kecamatan Sangir Jujuan Dan Sangir Balai Janggo Sementara itu Kecamatan Sungai Pagu Dimekarkan pula Menjadi Kecamatan Sungai Pagu Dan Kecamatan Pawah Duo Hingga akhir tahun 2011 Jumlah kecamatan Kabupaten Solo Selatan Tidak mengalami perubahan Seperti halnya Pada akhir tahun 2007 Yaitu masih 7 kecamatan Namun pada tingkat Negari dan jorong Masih terjadi Pemakaran daerah Pada tanggal 10 Januari 2004 Dr. Andes Aliman Salim Dilantik sebagai PJ Bupati Solo Selatan Yang pertama Oleh Gubernur Sumatera Barat Di Padang Setahun kemudian Pada tanggal 12 Februari 2005 Dr. Andes Marzuki Onmar Dilantik sebagai PJ Bupati Solo Selatan Yang kedua Oleh Gubernur Sumatera Barat Di Padang Haru Menggantikan Dr. Andes Aliman Salim Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 Pada tanggal 27 Juni 2005 Dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Yang pertama kali Di Solo Selatan Pada pemilihan umum Kepala Daerah tersebut Terpilih Dr. Andes Syafrizal JMSI Dan Dr. Andes Nurfi Mawansah APT MM Sebagai Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Solo Selatan Periode 2005 Sampai 2010 Pada tanggal 20 Agustus 2005 Mereka dilantik Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Solo Selatan Definitif Yang pertama oleh Gubernur Sumatera Barat Di hadapan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kebupaten Solo Selatan Di Padang Haru Sehubungan dengan Akan Berakhirnya Masa Bakti Dr. Andes Syafrizal J dan Dr. Andes Nurfi Mawansah APT MM Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Solo Selatan Pada bulan Agustus 2010 Maka pada tanggal 30 Juni 2010 Kembali dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang kedua kalinya Di Solo Selatan Pada pemilihan Umum Kepala Daerah Tersebut terpilih Pasangan Haji Muzni Zakaria M. Eng Dan Dr. Andes Abdurrahman SH Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Solo Selatan Periode 2010 Sampai 2015 Keduanya Dirantik oleh Gubernur Sumatera Barat Yaitu Profesor Dr. Irwat Prayaitno Di Padang Haru Pada tanggal 20 Agustus 2010 Untuk jabatan Kedua Duit Haji Muzni Zakaria Abdurrahman Kembali terpilih Sebagai orang nomor 1 Di Solo Selatan Masa bakti 2016 Sampai 2021 Dalam pilkada Yang sedikit Menguras tenaga Desember 2015 Lalu Terima kasih Itu dia Secara singkat Saya saja Saya membeberkan Tentang Terbentuknya Kebupaten Solo Selatan Supaya ini Bermanfaat Buat semuanya Mari kita pelihara Jangan sampai Terpecah belah Walaupun kita Mengadakan Apa Provinsi kita Semakin lemah Semakin Bermekaran Terjadilah Kabupaten 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 Dan Pemakaran Kecamatan Tapi kita Tetap bersatu Dalam Minangkabau Seperti biasanya Majulah Minangkabau Majulah Indonesia Selalu di Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax